Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Okay Minyaknya Terima kasih Dia kan safe gitu kan Jadi mesti sedap Okay Okay Ini apa guys Alright Okay 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 Tapi rata-rata Kak Malaysia itu murah ya Untuk makanan itu Masak lima ringgit loh guys Oh Dia buat Contoh Bikin ngiler aja ya Okay Okay Ini Masak apa lagi Ayam Ayam Oh dia ayam takde tulang dah Ah Aha Dah ambil tulang dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sedapnya Okay Okay Dia bagi minyak sikit Dia bagi minyak sikit je kan Hei Mantap ni Daripada nampak Gambar Maksudnya Nampak ayam ni memang sedap tau Tuh kan Sebab dia dah berbumbu Hmm Hmm Ya Allah Macam Tuh Boleh boleh Nanti saya buat jugalah Haa Cara dia masak tu Tanpa tulang kan Okay Oh Ya Macam tu Tujuannya untuk tulangnya tu agar matang Weh Sedap ni kan Alamak Eh Boleh lah Saya ada Pakai ayam kat sini Boleh nanti saya buat macam tu eh Lepas tu Panggang Goreng lah Goreng 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 Semih semi panggang lah Perh Ini ada set nasi Ada set nasi Ada set nasi Sausis Bawang goreng Bawang goreng Wish Eh Saus ni apa tu Oh ada french fries juga Yang Yang apa Yang apa Yang set C je Set C je Yang 99 99 Wow Aduh What's that What's that Beneran Enak ni Wow RM9.99 RM9 Murahnya Ini yang set RM5 RM6 RM5 RM6 RM5 RM6 RM5 Ya Allah Ya Allah Saus dia Ya Allah Sek RM9 RM9 Banyak sangat guys Alamak Alamak Banjir 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 Oh memang macam tu lah Kena buat banyak-banyak Sebab kalau tak banyak tu Kita makan macam kurang tu Saus dia tu Sebab sedap Ok ni yang RM5 RM5 Ya Allah RM5 Sekejap RM5 Ada telur Ada ayam Ada sosis Eh Iyakah Telur kat sini RM2,000 kan RM2,500 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 Pahak ayam tu RM6,000 RM4,000 Ok Antara kisah RM15,000 lah Dengan sosis tu kat sini Betul-betul si RM15,000 RM15,000 Tak dapat Kalau kat sini kan Macam ni RM5,000 x 3 kan Haa betul RM15,000 Western lo Kamera pegang sebelah Jadi kita makan dengan tangan dia Ok Kita makan dengan tangan dia Ok Bismillah Bismillah Ya Allah Ini sepatutnya harga dia RM10 Ni Hi Iyakah Mula yang dia bagi pulak sosis Ngiler guys asli Ya Allah Ngiler banget sih Aduh Yang ni memang cita rasa hotel Cita rasa hotel Perbaloi Perbaloi Oh no Tapi saya kurang suka kalau macam tu Ini makan span kita tengok Chicken chop Ada telur mat kerbau Kita dah makan sikit kurang sedap Ish Kurang suka kalau telur tak matang sangat Ini beza dia Dia ada goslo dan Fries Cuba Tapi rasa ayam sama aja Rasa ayam dia tu Yang ada nasi ni cuma RM6,50 RM6,50 dengan nasi Ya Allah Alamak Sedap ni Happy lah Boleh makan murah macam ni Tapi kualitas hotel guys Ya Allah Kak Long 300 ringgit ni untuk Siapa sahaja yang datang Kejap lagi Dia order western ke Goreng-goreng ke Bagi dia lah bercuma Besok kita masuk nak YouTube Mudah-mudahan bertambah-tambah pelanggan Chicken chop RM5 terbaik Mudah-mudahan ramai yang datang lepas ni insya Allah eh Terima kasih sebab sudi Bagi datang buat video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alright guys Dah selesai videonya So itulah tadi Makanan western Yang dekat sana Tu murah sangat Tak logik lah Mana ada makan macam tu RM5 je Ya Allah Betul-betul lah ni Boleh makan sedap RM5 Pahak ayam Telur Sosis Alamak kat sini tak dapat tu Mesti RM25,000 Kan Mesti RM10 lah RM10 RM9 Macam tu Hmm Murah sangat Murah sangat Eh Tak percaya lah saya ni Ada macam tu dekat sana guys Tak faham jugalah Kenapa RM5 macam tu eh Kalau saya jual tu takkan lah RM5 eh Mestilah RM10 sama RM15 macam tu Mungkin sebab dekat sana Murah-murah guys Macam ayam murah Telur murah Kan Haa sosis juga Sosis biasa kan Haa dekat Dekat mall pun ada banyak Tapi kalau ayam tu kan Kalau di sini tu Ada naik turun Harga dia Dan telur juga Sekarang 1kg tu RM24,000 Macam RM10 lah RM7 RM7 Dalam 1kg Untuk ayam sendiri tu Eh 12 15 ringgit lah 15 ringgit Macam tu 17 15 ringgit Dan Ya Kadang naik kadang turun Kalau kat sini guys ya Semoga memang Apa nama ya Musim tu tergantung daripada musim Kalau ayam banyak Kan Stok ayam banyak Daripada petani-petani Dia bagi murah Kalau Eh Ayam tu tak banyak Maka stabil harga Boleh jadi juga naik Macam tu guys Ok mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih dah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya Dan saya Ibnu Dudry Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa